Sudara kepolisian dan badan intelijen negara Tobin menyatakan akan bekerja keras agar malam pergantian tahun baru bisa berlangsung dengan aman. Karenanya masyarakat diimbau untuk bersama-sama aparat keamanan turut menjaga keamanan untuk melayakan pergantian tahun. Pada malam pergantian tahun, masyarakat akan tumpah ruah turun ke jalan ataupun sejumlah tempat wisata di seluruh wilayah Indonesia. Tempat-tempat ini dipergerakan akan penuh ya. Dan menurut Kapolri, polisi memastikan ibadah dari umat Kristiani pada malam tahun baru dan juga titik kumpul sejumlah masyarakat di lokasi wisata akan menjadi fokus utama pengamanan aparat. Sedangkan Kepala BIN, Marciano Norman, mengajak masyarakat untuk ikut aktif menjaga keamanan pada perayaan tahun baru. Kepala kita yang merasrani masih melakukan pergantian anak amat. Kemudian yang kedua malam perang. Dan satunya adalah masyarakat melayakan tahun baru. Itu sasaran pengamanan yang memang menjadi langkah-langkah yang harus diserapkan antara masyarakat itu sendiri untuk bisa menjaga keamanan masing-masing. Juga dari kepolisian dibantu TNI. Saya selalu mengingatkan apabila ruang gerak itu tidak kita berikan kepada mereka yang tidak bertanggung jawab, insya Allah keamanan yang kita harapkan akan selalu terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.